ini ada produk gitar ya dari Abla Zora ya boleh diambil ya Imperial Pro ya jadi ini salah satu yang limited edition juga dari negara Jepang guys ini berarti bisa didapat di Hype Music ya bisa ya bisa gitu ya apa kelebihan dia dari gitar-gitar yang lain dari gitar-gitar yang lain ini lebih lebih bagus 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 lebih bagus ya Halo guys selamat datang di Hype Techno podcast Edition podcastnya anak muda Indonesia ini adalah episode ke-28 guys dan episode ke-28 ini sangat spesial dan masih bersama saya Anthony Skywalker so guys ini kita berada di Hype Music ya berarti ngomongnya soal musik lagi nih ya dan ini adalah bentuk keseriusan originalitas dari Hype Music ya kita hari ini kedatangan tamu yang spesial jadi dari Cordozora dan Orleo Zora itu itu bentuk apa ya Cordozora biar di jalan coba perkenalkan diri dulu ayo dari yang mana ini dari mana dulu dari muda dulu deh Oh muda Oh lebih muda ya Oh ya hahaha sama kayak aku ya umuran ya umuran jadi perkenalkan nama saya Martinus dari Orleo Zora Orleo Zora Anugrah Surabaya 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 sama-sama anugrah perkasa ya jadi kami ini beda grup beda perusahaan tapi satu grup soja bisa jelaskan nggak Cordozora itu apa Orleo Zora itu apa silahkan waktu dan tempat saya persilahkan hahaha ini jadi membedakan Cordozora dengan Orleo Zora itu selain tulisannya selain tulisannya ini adalah barang-barang yang dijual Oke jadi produk musik guys berarti musik ya pasti musik kalau di high music pasti produk musik ya itu apa itu ya kalau di Cordozora itu lebih menjual produk-produk di dunia drums Oh entah drum setnya simbal aksesoris lainnya itu itu Cordozora Oh gitu ya ini ibaratnya di hari su berarti ini gitar sifu hahaha ya 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 versi dari businessnya ya tahu tuh gitar sifu tahu tahu artis paling ngetop ya legend- legend gitaris paling top namanya juga sifu oke jadi ini udah tak bocorin dulu ya berarti di area kita kita Waduh gitu ya berdawai berdawai ya arti berdawai itu apa? berdawai itu segala sesuatu yang bersenang oke ya gitar, bass, terus tapi produknya gitar doang, tidak ada bass? gitar, bass, gitar elektrik, gitar akustik oke, aku ngomong, oh Leo Zora ada bass ya? ada agak susah saya ngomongnya, ini soalnya, apa? cangkep memang kampung nah, bahasa-bahasa apa nih? latin apa? gak tau aku ini apa nih jadi ada ini ya? jadi ada gitar elektrik, gitar akustik, ada bass terus dan aksesoris pendukungnya jadi kayak efek-efek? selar, efek, direct book oke dan lain-lain kalau ini, nonton lagi, chord do Zora itu gitarnya sebatas ada akustik, elektrik, apa gimana? eh apa, bukan gitar, apa? drumnya kita di dunia akustikan aja oh akustik ya akustikan aja jadi penggemar akustik ya bisa nah apa kelebihan dari drum chord do Zora mungkin kelebihannya yang jelas kita jual dengan produk yang asli pastinya oh ya pasti ya nah itu hype music juga ya iya kalau gak asli disemprit nanti ya nah itu pelanggaran gitu yang jelas kita jual produk-produk asli berkualitas hmm pokoknya untuk musisi Indonesia lah ya, itu bahannya berarti apa tuh? apa dari kemas apa? kan ada kayu apa ya gitu ya oh iya, kalau drum set kita itu macem-macem oh macem-macem oh iya, mungkin bisa sekilas gitu kalau bocoran memang kita drumnya masuk ini kan yang pertama Yaiba series itu kanopus ya lalu diatasnya ada lagi RFM eh terus kalau untuk jenis kayunya eh RFM itu kan udah high standard seriesnya oke jadi bawahnya itu kan seri Yaiba oke jadi ada kelas-kelasnya juga ya? ya oke gak ada yang gak naik kelas ya? eh kayaknya mereka seneng sama aku satu guru jadi dia gak mau naik kelas hahaha ya ya gitu lah guys ya iya 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 spesif.. spesialnya Orliozora mesti nonton lagi deh hahaha sorry sorry ya jadi kalau Orliozora itu kita ada bagus bagus mereknya bagus ya oh mereknya bagus bagus atau orangnya punya bakas bagus yang enak aja lah pokoknya paham maksudnya begitu ya bagus terus kemudian ada kalau di dunia per aksesoris-an senar itu ada magma string sama clear tone apa itu? itu barang apa aku gak ngerti aku? itu senar 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 gitar senar bass kalau magma string itu dari Argentina oke kalau clear tone itu dari USA oke oh gitu nah sebenarnya produknya ini dari mana? company ini dari mana? anunya apa? merek ini itu dari mana? kalau Orliozora banyak jadi kayak bagus itu dari Jepang oh gitu ya betul kalau tadi magma itu dari Argentina clear tone dari USA ada Chase Bliss Chase Bliss Effect itu dari USA kalau Palmer Palmer DI itu dari Jerman ya jadi luar biasa banget ya Orliozora ini beberapa produknya mengimport dari beberapa negara kayak Jerman ya Amerika Argentina ya iya kalau Corduzora ini apa ada aksesoris-aksesoris lain? ada ada ya ya di luar dari drum set kita juga ada aksesoris sih apa itu? contohnya kita punya stick drum Mike Vincent oke lalu simbalnya oh simbalnya simbal ada murad diril oh apa-apa namanya? murad diril aku tadi kedengernya murah apa gitu murad diril ya? murad diril betul bahasanya keren banget ya itu jadi semua jenis simbal ada semua ukuran gitu ada ada semua ya? iya jadi ini aku juga ini bagus banget ya ada alternatif di luar yang yang biasa kita denger ya ya itu kalau sekarang kelebihan dari ini dari apa Orliozora produk gitarnya contohnya ini ada produk gitar ya? dari Orliozora ya? boleh diambil ya? betul ini wah kuning-kuning ini keren banget ya kayak emas juga ini jadi ini ini kebetulan salah satu produknya ini namanya gitar apa ini? ini gitar bagus yang seri Craft tipenya yang Imperial Pro Imperial Pro ya? iya jadi ini salah satu yang limited edition juga dari negara? Jepang guys disini ada guys baru dari Jepang guys jauh-jauh dari Jepang ini keren banget ya ini berarti bisa didapat di Hype Music ya? bisa oh bisa ya? bisa ya gitu ya apa kelebihan dia? dari gitar-gitar yang lain? dari gitar-gitar yang lain ini lebih lebih bagus lebih bagus 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 lebih bagus ya? bagus jadi belum main aja udah bunyi wah ya nggak bisik main suan apa bro kelebihan ini? ini pemain gitar apa bro? kelebihan dia apa? kalau dari sisi pemain enak oh enak soundnya enak ya? iya sama sini kan limited oh limited kayaknya di dunia cuma ada caranya punya di dunia ada berapa ini? enam yang dari sini cuma tiga oh cuma tiga luar biasa ya jadi ini kalau kalian yang mau limited edition guys bergegas kayak ke Hype Music ya? ini sisa satu oh sisa satu? yang flame maple yang quilted maple sisa satu juga oh kalau yang apa? golden maple? quilted maple quilted maple itu warnanya kayak apa? sama kayak begini cuma bedanya kalau flame maple itu yang garis-garis begini hmm kalau quilted itu yang lebih bergelombang bergelombang-bergelombang serat kayunya oh serat kayu jadi bentuk serat kayunya itu iya apa kayak nggak beraturan gitu ya iya bergelombang ya kalau ini lurus-lurus aja iya betul ini capek yang garis ini hahaha ya gitu jadi ini ini ciptaan ini ciptaan Tuhan guys tidak bisa bukan ini cuman manusianya hanya mem-finishing ya iya betul kalau dari ininya ini bukan ini bukan apa bukan ciptaan manusia ya garis-garisnya ini bukan bikin manusia iya ini lukisan alam ini buat nih guys that's why that's why you have to buy it hahaha gitu ya jadi itu nah terus kemudian tujuan saya kembalikan dulu ya oh iya boleh tujuan kode Zora dan oleh Zora di HUB Music ini apa ini? datang kesini apa ini? ada tujuannya nih hehehe apa cuman mau makan di depot bakminya dia hehehe 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 apa nih eh kesini ada misi apa ini? sama si jadi di Gersik ini ada banyak orang yang ibaratnya gini ada kita banyak dapat request dari Gersik oh gitu begitu jadi netizen-netizen yang bertanya bagus di Gersik dijual dimana bagus di Gersik itu dimana bagus di Gersik itu dimana hehehe oh banyak pertanyaan banyak pertanyaan nah terus kita cari kita cari Gersik 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 dan akhirnya ketemulah Hype Music Hype Music ketemu ini Harry Su eh ketemu Gitar Sifu ya gitar Sifu ya gitar Sifu ya sudah wah perlu di podcast juga iya kita Sifu gimana di podcast ya hehehe jadi karena demand ya karena demand hehehe jadi ada pertanyaan gitu dan akhirnya menjalin kerjasama menjalin kerjasama ibaratnya kita memperpendek jarak ke konsumen iya ya gitu ya kalian yang orang Gersik nih wah beruntung sekali bisa main kesini nongkrong bisa terus habis itu ngopi gratis ya bisa nyobain wah ini boleh dicoba boleh jadi bukan bukan untouchable guys ini gitar boleh dipegang boleh untuk dirasakan ya enaknya sampai dimana nah kalau drumnya gimana ini drum rencana gimana rencana sih kalau dari Kodosora sama kasusnya banyak orang nge-DM kita nanyakan produk Kodosora saatnya ada di Gersik ada di Gersik akhirnya karena kita see 山 kom Ini jadi informasi mereka dapat DM juga gak dari Gersik banyak gak banyak dari Suyono ada gak DM kamu suyono akhirnya kan kita searching nih apa yang DM gitar sifu Jangan aja enak buahnya kita sih Jangan aja muridnya dia Baser-baser Baser-baser ya Ya gak apa-apa lah Itu memancing kan Biar ada alternatif ya Merek-merek yang gak itu-itu aja ya Kan mungkin Orang cuma denger kadang merek-merek yang itu-itu aja Ya akhirnya kan ketemu dengan Hype Music Nah kebetulan Hype Music ini kan jual barang-barang yang original semua Sesuai dengan Kita punya Hitoh ya Kalau di NU itu hitoh Kita juga jual barang original Jadi ya ibaratnya cocok loh Ya 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 Jadi disini guys tidak ada barang kaleng-kaleng ya Semua itu barang original ya Dan langsung lah ya Suppliernya langsung datang ke sini ya Jadi ini adalah saksi-saksi hidup Yang benar-benar kita Di Hype Music ini mendatangkan barang-barang yang benar-benar original Jadi tidak hanya Yang asal tempel Bahkan yang lukis saja bukan orang guys Kita antuhan tuh yang lukis itu ya Jadi gitu ya Oke jadi Itu adalah Bentuk keseriusan Hype Music Dalam Menjual produk-produk original ya Bukan begitu ya Betul ya Ya betul ya Oke jadi itu ya Terima kasih banget ya Udah main kesini Dan semoga nanti bisa lebih Men-supply ya Varian produknya Jadi kita nanti bisa tahu varian-varian produk Dan jadi Calon konsumen ini bisa melihat Oh ya ternyata ada ini Ini kan tadi baru satu ya Nanti berarti setiap produk podcast guys Nah itu ya Jadi nanti Ini saya minta Kalau ada produk apa Ya kita perkenalkan secara visual Bedah produk ya? Ya bedah produk Boleh Jadi kita bisa lebih detail Ini kan baru awal ya Nanti kalau Kalau ke depan lagi Podcast lagi Kita membedah Wah ini senarnya Kenapa kok gini Ini gitu ya Kayak coaching klinik ya Coaching klinik Tapi coaching klinik secara material ya Ya bisa Jadi biar Konsumen itu Bener-bener yakin Oh iya ya Ini ternyata Dia kelebihannya Seperti ini Seperti ini ya Jadi mau kan ya Nanti main lagi kesini Untuk ngomong soal Produk-produk yang lain ya Siap Oke Thank you ya Thank you Oke guys Jangan lupa ya Subscribe Hype Techno Kemudian Apa lagi Like, Share Dan Comment Kemudian Bunyikan notifikasinya ya Oke Saya Anthony Skywalker Saya undur diri dulu Kita jumpa lagi Di video-video Berikutnya Bye-bye Thank you Thank you Thank you Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton